Polemik impor beras berakhir, usai Presiden Jokowi angkat bicara. Sebelumnya pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras. Selama ini wacana impor serta penentuan harga jual beras dinilai kerap merugikan petani. Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini mengakhiri polemik rencana impor beras yang bergulir usai Menteri Perdagangan Mohd Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan untuk menjaga stok beras nasional sekaligus menstabilkan harga pada 15 Maret lalu. Rencana pemerintah mengimpor beras yang diperuntukkan menambah stok cadangan beras pemerintah di Perum Bulog menuai kontra salah satunya dari Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog, Budi Waseso. Budi meminta pemerintah tidak terburu-buru memberikan penugasan impor beras pada perusahaan yang dipimpinnya mengingat saat ini petani akan segera memasuki masa panen raya dan hingga 25 Maret 2021, Bulog masih memiliki stok beras sebanyak 923 ribu ton. Bos Bulog sejak tahun 2018 ini menuturkan perusahaan yang dipimpinnya terus menyerap beras dan gabah dari petani. Pertanggal 24 Maret 2021, Bulog bahkan telah menyerap beras dari petani hingga 155 ribu ton. Apa-apa kok kita sudah menyatakan impor, apalagi yang sangat mendasar, yaitu beras. Apalagi ini masa panen. Kita masih terus menyerap bapak-ibu sekalian, ya hari ini terus kita menyerap. Kami buktikan bahwa produksi dalam negeri itu cukup, bahkan bermasalah sisa dari produksi impor. Bukan kali ini saja wacana impor beras meresahkan petani. Guru Besar Fakultas Petanian IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, AB 2TI, Dwi Andrea Santoso menyebut, pernyataan pemerintah terkait wacana impor kerap membuat harga jual di tingkat petani menjadi anjlok. Ia menegaskan apapun alasan pemerintah yang mendasari rencana impor jelang terjadinya puncak musim panen di bulan Maret, dinilai tidak masuk akal. Selama ini penentuan harga penjualan beras menurut Dwi juga terus merugikan petani, karena harga jual gabah kering yang tidak menutup ongkos produksi. Masuknya beras impor akan membuat disparitas harga yang semakin tinggi dan petani kian merugi. Apalagi saat ini di pasaran, harga jual gabah dan beras di tingkat petani terus mengalami penurunan, yang secara tidak langsung menunjukkan terjadinya surplus di masyarakat. Bahwa bagaimana menemukan titik temu di mana harga tersebut relatif murah untuk konsumen dan menguntungkan petani, saya tegaskan tidak akan ada. HPP yang ditetapkan oleh pemerintah itu memunggumi petani. Jadi pada saat itu HPP dinaikkan dari 3.300, HPP gabah kering panen ya, kita bicara ya, 3.300 ke 3.700. Kenaikannya berapa? 12 persen kalau kita hitung. Inflasi pada periode yang sama berapa? 21 persen. Wacana impor beras akan membawa kerugian tidak hanya bagi petani, namun juga bagi pemerintah. Petani akan dirugikan jika hasil panen tidak terserap pemerintah, serta terjadinya penurunan harga secara drastis di tingkat petani. Sementara pemerintah akan dirugikan ketika stok bulok menjadi melimpah karena harus menyerap hasil petani, ditambah beras impor, namun tidak mampu terserap pasar yang berakibat pada rusaknya cadangan beras nasional. Sofiane Tancung, Dwi Prasetyo, Jakarta